Ya, memirsa Maret 2021 ini tepat satu tahun virus corona atau COVID-19 masuk ke Indonesia. Dan pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien terinfeksi virus tersebut. Dan kemunculan virus corona ini pun menjadi pukulan berat bagi ekonomi Indonesia. Seluruh sektor termasuk UMKM ikut terkena impasnya. Dan untuk membahas kondisi ekonomi Indonesia selama satu tahun pandemi COVID-19, kita akan membahasnya bersama Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama KSP. Pak Dhani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Genap satu tahun ya, 2 Maret 2021 ini Indonesia terdampak pandemi COVID-19. Nah, dengan kondisi yang ada sejak tahun 2020, kita lihat catatannya kan ekonomi kita sudah di angka minus 2,07%. Bagaimana pemerintah melihat kondisi ekonomi hingga saat ini? Ya, Pak Dhani, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pemirsa berita satu, salam sehat selalu. Pertama, satu tahun sudah kita melewati masa pandemi ini. Dan kita pemerintah selantiasa menjaga keseimbangan, itu yang disebut Bapak Presiden, dengan kebijakan rem dan gas, di mana dalam kebijakan rem dan gas itu kita berupaya untuk mengintegrasikan semua penanganan kesehatan dan sekaligus juga program-program ekonomi dalam kardor ekosistem perekonomian nasional, dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi, bisa berjalan seimbang dan selaras. Sehingga penanganan kesehatan juga bisa dilakukan dengan baik, demikian juga dengan perangkatan ekonomi. Sementara ini, tahun 2020, kalau kita flashback refleksi tahun 2020, anggaran pemerintah Rp695,5 triliun disalurkan, difokuskan untuk penanganan pandemi. Di mana penyelapan anggaran itu untuk bidang kesehatan sendiri, yang lebih dari Rp70 triliun sudah terserap di tahun 2020, dan sekarang di carryover di tahun 2021. Program juga kita sudah jalankan, termasuk program, berbagai program stimulus ekonomi, yang juga sudah dilakukan untuk mendorong keseimbangan proses produksi, di konsumsi di masyarakat. Untuk segmen bawah, segmen masyarakat bawah, tentu pemerintah juga sudah berupaya untuk optimalisasi penyebaran bantuan sosial. Ada, kita tahu ada delapan bantuan sosial, dari mulai dari bantuan presiden, sampai dengan bantuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di semasin. Dan itu semua untuk meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya segmen masyarakat bawah. Oke, kalau kita bicara soal efek dari penanganan pandemi COVID-19 sendiri yang dilakukan oleh pemerintah, kita tahu bahwa banyak sekali stimulus ekonomi yang sudah digelontorkan dan diberikan oleh pemerintah sejauh ini. Yang efektif, yang di sebelah mana? Yang paling efektif dari sisi kesehatan misalnya, kemudian juga penanganan ekonomi dari penggelontoran dana PEN sendiri, Pak Dhani? Halo? Ya, tampaknya kami masih mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Dhani Amrul Ihidan, tenaga ahli utama KSP. Kami masih akan terus mencoba menghubungi beliau, pemirsa. Kami akan kembali lagi usai jadinya. Kami akan terus mencoba menghubungi beliau.